Tauran antar pelajar kembali terjadi di Karawang dan Cirebon. Pelajar yang tauran menggunakan senjata tajam membuat warga takut. Viral di media sosial, dua kelompok pelajar dari Karawang dan Kabupaten Bekasi saling serang di Jalan Interchange Karawang Barat pada Jumat pekan lalu. Pelajar sekolah merengah kejuruan ini bahkan membawa senjata tajam hingga kayu untuk tauran. Salah satu pedagang keliling di wilayah itu mengatakan dalam sebulan terakhir tauran pelajar sudah terjadi tiga kali. Tak jarang aksi itu menyebabkan kemacetan karena warga takut melintas di kawasan ini. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Diduga tahu beran pelajar dipicu hanya karena saling ejek di media sosial atau hanya sekadar mengadu kekuatan angkat kelompok. Kelompok pelajar yang menguas senjata tajam juga terekam kamera pengawas di kota Cirebon. Kelompok pelajar ini menakuti kelompok pelajar lain di Jalan Kandang Perahu ke Sambi, Erabu lalu. Bahkan sekolah pelajar sampai meninggalkan kendaraannya yang takut diserang kelompok pelajar bersenjata tajam. Namun tak lama berselang mobil patroli polisi melintas sehingga kawanan pelajar bersenjata tajam itu kabur. Polsek ke Sambi masih memburu para pelajar yang bersenjata tajam itu. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi yang melihat kawanan tersebut. Untuk mencegah keributan antar pelajar di jam-jam pulang sekolah, Polsek ke Sambi menggelar patroli di jalur perlintasan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pengurus wilayah untuk menginformasikan jika ada kawanan pelajar membuat onar. Syamsun Nursiam dan Maruli Habibi melaporkan dari Kerawang dan Cirebon.